Allahumma rahamna bil Qur'an Wa ja'alhu lana iman apakah dunia ini karena banyaknya kemurtaan murtadin-murtadin yang ada di dunia ini dimurtadkan orang mungkin Allah akan hancurkan dunia ini karena banyak antara murka orang-orang yang beriman dia beriman bagi ibu ibu kan percayanya pada Yesus saya dari organisasi saksi-saksi yang ada di 200 200 ibu dari mana tinggal dimana tinggal dimananya sudah lama menyiarkan ini dari tahun ke tahun ya kenapa ke rumah orang Islam misi dari mana ibu siapa yang nyuruh terus ibu udah puas di gereja tak didengar lagi ini kan dibagi-bagi ya dibagi-bagi untuk orang Islam bagi orang yang disempat seluruh dulu lihat pak orang disempat iya kenapa datang di tempat orang lain yang sudah beragama itu maksud saya semua orang ada agama ibu memberikan keyakinan dengan orang lain bahwa keyakinan ibu benar itu ibu pencipta ibu penciptanya datang ibu ibu mengkristianisasikan orang mengajarkan ajaran kristianis kepada orang yang sudah beragama ibu bisa saya laporkan ke polisi apa ibu saya laporkan ke polisi dulu seperti itu kami nah ibu jelaskan nanti di ke polisi baru ibu jelaskan apa tujuan ibu datang ke rumah-rumah orang muslim kristianis ibu sadarkan aja lah buat kebaikan kepada orang-orang ibu orang-orang kristianis misalnya kenapa ibu datang ke rumah-rumah orang muslim kami pak ini arah ibu saudara saudara kami mengetahui ini sama sama semua orang bahwa ini semuanya hancur tapi dari mana ibu tahu dari dunia akan hancur dari masyarakat yang semua nanti sebagai kan ada di iklim pak kan kita bergabur kan ibu memberikan keyakinan bahwa kita bergabur kita pinjil menjelaskan akan ada kehancuran dunia kan gitu ibu menanamkan keyakinan ibu kepada orang lain kan itu loh dari mana ibu tahu kalau keyakinan ibu itu dunia akan hancur kalau tidak dari 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 ajaran ibu itu maksud saya kenapa ibu sebarkan kalau orang jadi pak pengetahuan ini pak kalau sudah dibaca dia semuanya kuat pak kenapa pula ibu meyakinkan kepada orang muslim bahwa ajaran ibu itu kuat itu maksud saya lho ibu kan tahu disini kan kawasan muslim apa lagi ibu menyebarkan ini di kapisit ibu bisa saya laporkan ke polisi ibu mau memurtadkan orang kan gitu lho kenapa ibu saya berikan ini ibu berikan bacaan ini kepada orang-orang muslim itu maksud saya kalau bagi kami itu bu lakum binukum waliyadid bagimu agama ibu bagi kami agama kami kami kan punya agama punya keyakinan kenapa ibu memberikan keyakinan ibu menanamkan keyakinan ibu kepada kami itu maksud kami kenapa ibu salah menyatakan salah pak ya salahnya ibu itu karena ibu menanamkan keyakinan ibu memberikan referensi buku-buku ibu kepada orang islam oh gimana ibu orang ibu kan kristen ibu kristen ibu kristen saya muslim saya muslim ibu kristen kenapa ibu datang ke tempat orang islam itu maksud saya ini persatangan dari mananya dia betul iya kita berbeda keyakinan ibu akidahnya beda meyakini bahwa Yesus itu Tuhan kami meyakini Yesus itu Nabi Nabi Isa ibu ibadahnya itu kan di gereja kami di masjid itu aja bedanya kita datang ke rumah-rumah isi-i setelah ibu ibu bisa menang saya ini bukan orang yang semarangan ibu bisa datang ke tempat-tempat orang yang akhidah ala ilmunya rendah ilmunya tipis tapi kalau ibu datang ke tempat-tempat orang yang berilbu ibu salah ibu tamat apa nah saya tanya ibu tamat apa dari mana SMA cuman ibu memberikan ceramah kepada saya saya master nih ibu sekarang kami berbagi-bagi ceritakan ceritakan informasi apakah dinyanyi betul saya pasti baca ini apakah dunia akan hancur referensi ibu ibu ambil dari 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 apa kan dari sabur dari injil tadi kan itu ibu menanamkan keyakinan ibu dari niat ibu aja sendiri kenapa ibu kontang panting tunggang langgang lintang pukang datang ke rumah-rumah orang islam ini kenapa ibu mau merubah keyakinan orang islam supaya masuk kristian itu tujuannya salah arah ini ibu jaga jangan orang tidak orang orang kristian ibu ini terbuka apa kan hancurkan saya tahu ibu orang kristian datang ke rumah memberikan buku-buku selebaran-selebaran ibu berarti ibu saya yakin itu bahasa lip service ibu sendiri ibu yakin kalau seandainya ibu datang berumah-umah orang islam ini ibu yakin kalau ibu menyebarkan ini saya bisa laporkan ibu ke polisi oke saya terima sekarang saya terima jangan dibilang bahwa ini hadiah ini bukti kebaikan ibu tidak berbuat kebaikan di sini ibu hanya menghancurkan akidah umat islam supaya ibu merasa bahwa gembala-gembala ini kata ibu bahwa ikut acara ibu kan itu maksus ibu capek-capek mending kalau ibu rumah tangga ibu masak di rumah untuk suami ibu untuk anak ibu kan begitu sebagai perempuan kenapa ibu berpikir hanya kasih banyak orang yang perlu ibu kasihi lagi berapa banyak orang-orang yang ibu seagak seakidah dengan ibu yang pengalang yang tampuk tampak tentu lagi hidupnya kenapa ibu harus merusak akidah untuk tiga orang islam ini itu mati saya oke saya telepon polisi biar jelas ibu ya